Sama donkrak untuk ban itu Ah iya spare parts sama donkrak Itu tuh itu perlu banget buat kita kan Oke guys udah saatnya Dan udah pada waktunya Perkumpulan ini Itu harus Namanya dikumandangkan Di jalan Yup And then disini gue bakalan Bisa dibilang Menjadi pertemuan awal Club Quinzel Shifter Ya temen temen Dan gue membutuhkan Orang-orang alih Di Club mobil ini temen temen Karena ada planning Sebetulnya yang bisa Gue Buat Di Quinzel Shifter ini temen temen Tetapi tidak menutup kemungkinan Trickster itu akan bubar atau kayak gimana Tidak Trickster itu akan menjadi main Tapi Quinzel Shifter itu akan menjadi Ya bisa dibilang Bisnis sampingan sih temen temen Jadi gue itu ada Suatu pikiran lah ya Yang bakalan Gue planning ke depannya temen temen Dan gue Tidak bisa berjalan sendiri Karena Untuk Menjalankan sebuah bisnis kotor ini Itu diperlukan banyak beberapa orang yang alih dalam bidang ini temen temen Maka dari itu Yap Quinzel Shifter Is kami Seharusnya sih Untuk Beberapa orang dari Quinzel Shifter Ya Udah tau sih Pertemuan hari ini temen temen Harusnya ya Jadi Ya Semoga aja mereka Nggak pada lupa lah Untuk jadwal hari ini temen temen Right Gue mati mesinnya dulu Wah Kenapa Nggak mau Mati sih Wah gila sih Ini tempat tuh sebetulnya Apa ya Menjadi sebuah kenangan Yang Bisa dibilang Nggak bisa dilupain lah pokoknya temen temen Oke Disini bakal gue telpon Maybe glitch Terlebih dahulu kali ya Kok Nggak diangkat ya Glitch ya Apa dia sebenernya lupa ya Masa lupa sih Jadwal hari ini Hmm Kayaknya nggak mungkin Ya masa lupa sih Eee Coba gue tunggu Ya beberapa saat Dululah Apakah dia mungkin di jalan kali ya temen temen Ya mungkin Jadi Gue tunggu terlebih dahululah Ya disini Sampai Ya mungkin ini telpon gue duluan gitu Ah ya kan Telpon kan Eh halo Gimana gimana Lu dimana ini Gue udah nungguin lu nih Di tempat Ya biasa Quinzel sitter Wah gila Lu ngapain nungguin gue disitu Gue aja kaget nih Lu Ada di kota baru Padahal gue niatnya sih Pengen pamer doang Kalau lu Gue punya mobil baru soalnya Ya kan dulu gue bilang Pesan itu sebetulnya Pesan SMS terselubung Itu maksudnya Ya gue mau ngadain pertemuan Iya Ngadain pertemuan Di tempat Quinzel shifter Oke Oke Kalau gitu Gue kesana deh Berapa menit Gue harus tunggu lagi Sebentar ya Gue isi bensin dulu Tunggu-tunggu Bensin gue abis nih Yaudah gue tunggu ya Oke 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 guys Si Glitz Udah namanya Gue Telepon Tadi gak diangkat Dan dia nelfon gue balik Karena gue perlu glitch Glitz Pasti tau Orang-orang yang Dibutuhin Ya Quinzel shifter ini Temen-temen Karena Harus membutuhkan Ya bisa dibilang Ya Beberapa Orang yang Alih dalam bidang ini Temen-temen Kita tunggu lagi ya Si glitchnya nih Nah Dateng juga kan nih Orang Lama Oh Mobil baru Mobil Lexus ya Lama Benar Lama Banget lo Oh mobilnya pelan-pelan Tau gimana sih Ya malum lo Mobil baru apa Mobil masih baru Ryan lah Biasa Biasa Lexus nih Yoi Gila Budi gitnya gak kalah kan Sama supra lo Masih kalah sih Kok gitu Gila nih Budi gitnya nih Mahal lo Lo Adalah merangkapan nih lo Tiba-tiba gimana Lo udah sehat Gue Ya udah sehat lah Kenapa gue gak ada sehat Eh Gue butuh lo Ininya Untuk Ngebangkitin Quinzel shifter ini lagi Baik Lo tau kan Quinzel shifter Apa yang gue butuhkan Kenapa gue panggil lo Untuk bangun Quinzel shifter Tujuannya Gue tau sih sebenernya Tujuannya Cuman apa harus secepet ini lo Ya memang Udah Saatnya Karena Balap liar Di kota ini tuh Udah semakin Meraja lela Udah saatnya Quinzel shifter Bakal bangkit lagi Loh Lo tau dari siapa Balap liar di kota Indonesia Yang berkeliaran di lembah Dan bahkan Ada orang Yang gue denger Kabur terakhir tuh Dia Ngaku-ngaku Sebagai dia Yang punya Daerah sih itu Loh Siapa? Kalo Dari orang-orang Yang dilembah sih Kalo gak salah Namanya itu Zero 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 lah Apa gitu Zero-zero gitu deh Pokoknya Zero Zero siapa tuh? Kurang Gue kurang hafal Sama namanya Cuman Sedengeran gue tuh Pokoknya zero Terus dia Mobilnya tuh Kayak Lebay gitu Livernya tuh Rame gitu Cuman gue belum pernah Ketemu sih Padahal lupain lah Itulah Gak jadi masalah Buat kita itu Nah disini Lo tau kan tujuan Lo gue panggil disini Untuk apa Yap Lo bakal Menjadi Ya Bandar Uang Dari balap liar ini Jadi lo yang bakal Muterin Untuk Taruhan-taruhan Di balap liar ini Kayak gitu Gue suka banget Lo butuh orang-orang Yang bisa ngebantu Gue gak dari segi apa Misalkan Kalau Untuk Uang Itu Yang pasti Gue percayain Keluh Satu Kedua Gue butuh Orang Yang bisa Sabutase Mesin Ataupun Membisa Kenal Mesin Dan gue tau Orangnya Dan lo Pasti juga Tau orangnya Dan ketiga Gue butuh Orang Yang Bisa dibilang Underground Yang mana Bisa Bikin Setiap orang Pembalap itu Tunduk Sama dia Jadi uang Yang Kita bisa dapetin itu Milik kita Wah Lo tau kan orang-orang itu Jadi gue butuh Tiga Disini Satu Perputaran uang Yaitu Kedua Bisa Sabutase Mesin Ataupun Mobil-mobil Importir Itu Dia bisa tau Keluar masuknya Ada keluaran mobil Yang terbaru Dan mesin yang bagus Dia tau Ketiga Underground Itu Ya bisa dibilang Ya Kayak Bisa dibilang tuh Kayak Pembunuh bayaran Juga bisa jadi Itu orang Ini gue Ini sih Udah Salah satu Kandidat dari keluarga kita Banget ya Oke Karena Orang yang lu bilang tadi sih Ya Bener-bener Bisa dibilang tuh Sifat Ada dua Anggota keluarga kita lah Yang bener-bener Sifatnya kayak gitu Yang pertama Bisnis mesin Dia tau Seluk-beluk Pembelian mesin Dari luar Dan Kedalam Negeri kita Ya Itu tepat banget Itu That's right Lu telpon sekarang Orang ini kesini Oke Karena kita perlucuan Tapi Halo Halo Lagi dimana Fit Wah Fit pas banget nih Kau lagi dicari Jelol Jelol Iya Ada Jelol Ini Ada pembicaraan yang penting nih Jelol Mau ketemu sama kau Mau bicara Di Ini ya Di Quinzel Shifter Sudah lama Gue gak ngerokok Oke Oke Fit Yap Ini Dia Glitch Yang akan menjadi Bandar Di balap liar Kalian harus tau itu guys Gila Tapi kabar gimana Sekarang Ini Wah Kabar udah baik Gue Gila Gila Kayaknya Mobil ini Gak pernah Baret deh Incolong terus ya Ya Bawahnya juga Jangan sampai bikin Baret lah Lo coating dimana nih Mobil Gue pengen dong Ya Jangan deh Kalau periala kayak gini Itu Jadi rahasia Gue tersendiri Biasanya gue Bore up ya Kadang ada mekanik Yang Gue percaya Ya kadang gue Bore up sendiri Dengan Ilmu yang Gue tau gitu Gue Niatnya nih Pengen Membalihin Nama Quinzel Shifter Tapi karena Lo udah ngomong Yaudah pas lah Kalau kayak gitu Ya harus Karena Bisa dibikin cuan Itu Iya Itu Masuk aja ya Di Quinzel Shifter Iya Masuk aja Masuk Masuk Sini Oke Ini dia Vito Dia adalah Tukang Sabotase Mobil Ataupun Ya bisa dibilang Sabotase Mobil Import Importir Yang keluar masuk Wah keren banget Gila Wow This is Quinzel Shifter kah Nah Semenjak lo tinggal Quinzel sebenernya Nggak mati loh Cuman mesinnya sekarang Makin gila-gila Anak-anak Dengan adanya Vito Kita terbantu banget Coba lo jelasin ke Vito nih Lalo Kita infoin ke gua Karena Kita perlu Hal itu Suku cadang itu Biar kita bisa Bore up Tiap-tiap Mobil kita Lebih lagi Oh Jadi Gua bakal Check up dulu Kelu Nih Gua ada barang bagus Gua tawarin langsung ke Anak-anak Iyap That's right Itu bener banget Itu perlu banget Karena kita sortir Berarti bisa dibilang Kita memonopoli Mesin-mesin bagus Yang ada di kota ya Iyap Bener banget Itu tugas Quinzel Sifter Karena kita berdiri Di antara Kotor Dan Kelang Jadi bisa dibilang Keduanya kita ambil Tapi ya Kita permainin Hal itu Oke Bisa-bisa Itu bisa Gua atur Oke Kalo gitu Untuk bandar Yang pegang Peputaran uangnya Udah tau siapa Tujuannya disini Adalah grits Dua sabut tas Semobil Ataupun Mesin-mesin suku cadang Segala macemnya Importer Gua Percayakan Kepada luto Gua Perlu Grits Orang Yang Bisa dibilang Yaitu Pembunuh bayaran Jadi Kita bisa neken Pembalap tersebut Untuk ngalahin Sehingga Cuannya itu Masuk Ke Quinzel Sifter Wah Ada banget Si Kalo itu Kita punya orang Yang Emang mentalnya Gak bisa Ditandingin Sama orang lain Gua Rasa lo tau Pasti Ini Brian Cocok banget Tunjukin Ke gua Kalo dia Emang bisa Melakukan hal Seperti itu Sekarang Bentar gua telponnya Gayan Tok Ini Gua liat-liat Wah ini mesin Bor up Gila-gilaan Ini Full Mentok Full spek Ini Wah gila sih Project belum selesai Belum selesai Karena gua masih Nunggu barang gua Mesin LSX Mesinnya Korvet Kau dimana Tahun 2000an Korvet Awal Generasi awal I see Ini Jadi Bisa dibilang Masih 50% 50% nya Masih belum jadi juga ya Tinggal di Final project aja Ini Bang Jun Gue belum liat Dalemnya Silahkan Dikit gas Nyalain boleh kali ya Boleh Bang Jun Gila Wow Ini bakal bisa Menjadi Duit Di jalan ini Gua ga salah Pilih orang kan Prol Wow 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 Gila Ini keren banget Tok Gila Ini Yang kita harus butuhin Mobil-mobil yang kayak gini nih Kok Gua sedikit sakit hati sih Kenapa ketika lu ngeliat mobil Vito Kayaknya luah banget Ngeliat mobil gua tuh Kok lu biasa aja gitu loh Ya Maybe Sebetulnya Kalo Ngeliat mobil ini Ya Belum tau Kekuatan dari mobil ini Apat gimana Kalo Dari sini itu Keliatan aja Dari luarnya Nah Gua belum tau Makanya gua pengen nyobain juga Ini Lexus nih Sebetulnya Oh iya juga sih Betul sih Iya Kalo diliat dari Lu liat deh Bodinya tuh Dari bodinya Terus keliatan mesinnya tuh Udah kayak Wah ini Espetasi gua tinggi banget nih Dan ternyata Belum tau sih Kekotanya Tapi Suaranya tuh Udah gara banget gak sih Gara banget sih Ini emang Nah ini dateng Yap This is Brian Ini adalah pembunuh bayarnya Yang bisa Dibilang Ya itu Yang bakal neken-neken Setiap pembalap liar Di kotanya Biar ya tumbuk Dia Oke Udah saatnya Quincell Shifter Harus bangkit Ini bisnis Sampingan Keluarga kita Ya Ya Trikster Tapi Trikster itu Belum mati Oke Gimana Ya Trikster itu Belum mati Quincell Shifter Itu akan menjadi bisnis Samping Sampingan Keluarga Kita Jadi gua perlu Orang-orang Ya Kayak gini Kayak Glitz Glitz adalah Orang yang gua percayakan Sebagai bandar Judi Balap liar Yang bakal Muterin uangnya Kemana aja Dan Vito Itu bakal menjadi Orang yang Sabu tasa Mobil-mobil Importir Dan Suku cadang Ataupun Hal semacamnya Biar kita tahu Mobil-mobil terkuat Itu Mobil-mobil apa Itu akan informasi Dan lu Lu bakal menjadi Ya bisa dibilang Pemudu bayaran Untuk Yang Ngancam Pembalap Pembalap liar Biar kita Bisa mainin Balap liar Yang kembali lagi Cuanya itu Ke kita Kayak gitu Jadi Lu bakal Tahu tuh Job desk lu kan Dan lu paham Harusnya tuh Berarti Kita Layaknya Seperti Apa ya Dibilang Bisa dibilang Kita udah Seklas mafia ini Pengendalinya Gitu Iya Bisa dibilang Begitu Karena Balap liar Udah Udah Mulai rame Jadi Gue pikir Aduh Waktunya Bisnis kotor Itu Udah Kita Bangkitin lagi Tuh Oke Aku ngerti Maksud Tapi Sebetulnya Ada yang kurang Satu lagi Apa tuh Gue butuh Kaiser Hah Ya gue butuh Kaiser Kaiser Iya Kaiser Kau butuh Kaiser Tapi Emang dia Possible Balik ke sini Lagi Ya Nggak ada Salahnya Kalau Menzel Sifter Bangkit Dan Kaiser Kembali lagi Di kota ini Tapi Ya selang Beberapa hari Yang lalu Gue kayak Ada orang Yang mirip Seperti Kaiser Tapi gue Nggak tau itu Kaiser atau enggak Mirip Dari mana Lu tau itu Mirip Iya Mobilnya Cara dia Berjalan Tato Di leher Bahkan Sedikit Menyerupai Ya Tapi Ya Gue Sedikit 50-50 sih Karena Ada beberapa Kejanggalan Yang menurut Pribadi gue Kayak Dia Bukan Kaiser deh Tapi di sisi lain Kok dia mirip Kaiser gitu Gue nggak bisa ceritain Hal tersebut Tapi gue Sempet ketemu Sama orang Yang gue curigain Itu Kaiser Kayak gitu Sebetulnya Kenapa Apa tuh Kenapa Kaiser Kalau Udah balik Nggak ngubungin Keluarga I don't know Nggak ngerti Sebetulnya Kalau emang Dia udah balik Gue ada SMS Dia Dan dia Nggak ada Sama sekali Ngabarin gue Sekalipun Ataupun Ngabarin kalian I don't know Tapi yang pasti Gue butuh Kaiser Bentuk ya Bisa dibilang Dia yang Ngendaliin Di lapangan Dalam balap liar Sehingga Cuan bisa masuk ke kita Kayak gitu Terus Oke Buat Lu to Eh gimana Mak Jun Ya kita bakal Nanti kembali lagi Untuk Ya lu to kan Kita harus Nguasain Mekanik juga Yang waktu dulu Itu Kita Bisnis kotor Yang sama Mekanik itu Kalau nggak salah Apa ya Pengiriman Atau apa ya Gue lupa Waktu dulu itu Dulu itu Kita bisnis kotor Sama mekanik Beli Ini Beli Sperpak Buat benerin Baran kita Sama Dongkrak Untuk Bandung Ah Yap Sperpak Sama Dongkrak Itu tuh Itu perlu Banget Buat kita kan Nah Itu tuh Kita harus kuasain juga Tuh Mekanik Sehingga Ya Bisa jadi Service Biayanya yang murah Atau mungkin Service Digratiskan Itu bisa Semua terjadi Tapi kalian Nggak ketemu Geyser tuh Belum sih Belum ya Bukan Belum Nggak pernah Nggak pernah Iya Makanya gue masih Belum percaya sih Kalau Lo bilang Lo ketemu Sama Geyser Sama sekali Dia belum pernah Bahkan Ciri-cirinya Yang tadi lo sebutin aja Kita belum pernah Lihat gitu Oke Oke Gue minta diantara Bukan diantara kita Kita Berempat ini Kita jalan Kita Ya Pakai topeng Semuanya Biar Identitas dari Quinzel Shifter ini Ya nggak bakal Diketahuin lah Sama siapapun itu Iya Kalau kita itu Jadi Soreng ya Quinzel Shifter ini Kayak Ya mobil-mobil Apa ya Bisa dibilang ya Mobil-mobil Saat kita turun ke balap liar Terus segala macem Kita harus pake topeng Biar nggak ketahun aja Kayak gitu And then And then Kita harus Kabarin Ya Apalagi itu kira-kira yang kurang dalam ngebanggitin Club mobil-mobil ini Kalian itu doang sih Yang tadi gue bilang Mungkin Vito tau tuh Ini Udah ada kabar kan Kalau di lembah kematian itu Ada orang yang ngaku-ngaku Kalau itu tuh punya dia gitu Kurang denger Yang mana Ada tuh orang yang Siapa ya Pernah ada Orang bilang Pokoknya Yang Yaitu Zero Apa gitu Oh Yang kemarin Songong Mobil item Iya Dia ngaku-ngaku dari Quinzel Shifter Juta Iya Ini ya Aku Aku belum tau tuh Kalau itu Makanya kemarin Gak bisa sih Kalau ada orang-orang yang ngaku Kayak gitu dari Quinzel Shifter Itu Harus kita Cari Terus kita berhentiin Kita tanya Sebenernya dia siapa All right Oke Ini udah waktunya Kita bangkit Jadi Siapin diri kalian Untuk Awal Kebangkitan Dari Quinzel Shifter Oke Oke Jadi Pertemuan kita Udah sampe disini aja Gue bakal Ngabarin satu persatu Untuk kumpul Di Tempat sini lagi Ya Bisa dibilang Meet up atau ngebahas Sesuatu hal Kedepannya lagi Oke 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 Nanti gue kabarin lagi Untuk Waktu selanjutnya Udah Kalau gitu Lu Kalau ada apa-apa Kabar-kabarin keluarga ya lu Pasti gue ngabarin lu Apa Ataupun Vito Pregas Ini Tinggal nunggu Beberapa orang lah Ya Yang Bakalan Mengebangun Quinzel Shifter Ini temen-temen Reck Semua misal disini Gue bakal ngabarin Yang lainnya Kalau gitu Gas 번 Baik Rum Раз Baik Sud laughs Pero Udah Da Saat Saat Ya